Om Swastiastu Sebagai umat Hindu, kita seringkali mendengar istilah ritual atau yang fasih disebut dengan iatnya. Ada begitu banyak upacara ritual atau iatnya yang diselenggarakan umat Hindu di seluruh penjuru dunia termasuk di Bali. Sebagai umat Hindu yang taat, iatnya menjadi nafas masyarakat Hindu yang diselenggarakan hampir di setiap waktu. Iatnya merupakan salah satu bentuk serada, bakti, dan komunikasi kita kehadapan ide sang yang widiwasa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya melalui media mantra, yatra, dan tandra sebagai wahanannya. Namun, pernahkah terpikirkan dalam benak kita, mengapa Hindu begitu banyak melakukan upacaraiannya atau ritual? Alasan yang pertama, manusia memiliki tiga hutang utama yang wajib untuk dibayar. Ya, tidak hanya hutang di kooperasi, bank, cicilan yang belum lunas, apalagi teror pinjol. Tetapi tiga hutang utama manusia dalam filosofi Hindu sebagai kewajiban dalam menjalankan kehidupan yang disebut dengan kri-renak. Dewa-renak, yaitu hutang kepada para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Kemudian pitre-renak, yaitu hutang kepada para orang tua, keluarga, dan gelubur. Serta resi-renak, hutang kepada orang suci yang telah memberi pengetahuan serta menuntun ajaran Dharma kepada kita. Selain tiga hutang utama tersebut, manusia yang dilengkapi budi manah cita memiliki dua kewajiban lagi sebagai bentuk hormat dan baki kita terhadap ciptaan Tuhan, yaitu kepada sesama manusia dan para buta. Buta tidak selalu diidentifikasi sebagai makhluk yang menyeramkan. Dikutip dari buku Kosmologi Hindu, karya Iklut Donder menyebutkan, Bua buta dalam niatnya lebih mengarah pada energi astaprakerti, terutama terhadap lima unsur pance prakerti yang disebut dengan pance maha buddha. Di antaranya adalah tanah, air, udara, api, dan ether. Tujuannya adalah untuk mengurnikan dan menetralisir energi tersebut agar tercipta kemermonisan antar semua makhluk hidup. Mengingat, setiap makhluk hidup pasti mengandung unsur dari pance maha buddha itu sendiri. Kelima kewajiban manusia ini disebut dengan pance maha hyatnya, lima korban suci umat Hindu yang wajib untuk diselenggarakan. Menurut kitab satapanan perahmana, pance maha hyatnya meliputi dewa hyatnya, yang bahkan dilaksanakan setiap hari, seperti halnya puja dari sanya. Upacara dewa hyatnya, biasanya menggunakan perhitungan waktu, menurut dewa serayu, seperti halnya upacara-upacara hyatnya lainnya. Semua dilakukan sebagai bentuk seradat dan bakti pada para dewa, sebagai manifestasi Tuhan yang telah mengandungkan segala kemakmuran kepada ciptaannya. Kemudian, pitrayatnya, yang tidak hanya dilaksanakan saat maha ben saja, namun pitrayatnya, hendaknya dilakukan selagi orang tua dan keluarga masih ada, dan memperlakukan beliau dengan sangat baik. Dikarenakan, kita berhutang badan atau serirekose, yang disebut dengan istilah serirekrit, kita juga berhutang budi, yang disebut dengan istilah anandata, dan kita berhutang jiwa, yang disebut dengan istilah peranandata. Amat sangat disayangkan, bila ada seorang anak yang memperlakukan orang tuanya tidak baik, selagi beliau ada, namun justru memberi banyak sesajian ketika beliau telah berpulang. Kemudian, ada resiatnya. Resiatnya, yang biasanya diselenggarakan kepada para maharasi, kepada para pandita, binantita, buruh kita, atau para pemimpin keagamaan dan buruh spiritual. Dalam Agas Tia Parwa, menyatakan, resiatnya, ngaranye, kepujahan, ring, sang, panjita, muang, sang, ruh, ring, kaling, kaling, dan dua. Resiatnya namanya, jika menghormati, atau menjamu para pandita, dan orang-orang yang telah mengetahui hakikat dirinya, sebagai manusia. Kemudian, ada manusia yatnya. Manusia yatnya yang diselenggarakan bahkan dari manusia masih di dalam kandungan, hingga manusia memasuki masa perhasta asrama. Dalam upaya untuk mensucikan manusia itu sendiri, agar dapat bertingkah laku sebagaimana mestinya, dan tidak menyimpang dari ajaran Dharma, maka dalam tutur semara reka, manusia dalam hidupnya perlu disucikan dari tiga bentuk kekotoran, yang disebabkan oleh orang tuannya, hari kelahirannya, dan oleh perbuatannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah buteyatnya. Selaras dengan dewa yatnya, buteyatnya juga biasanya dilakukan hampir setiap hari, seperti halnya sedahan. Upacara buteyatnya dinamai sesuai dengan apa yang disembahkan, waktu, dan keadaan. Jika mensuguhkan binatang ayam, maka disebut dengan caru. Jika menggunakan binatang kerbau, maka biasanya dinamakan dengan tawur, takur. Inilah kompleksnya umat Hindu dalam melakukan upacara yatnya atau ritual, dengan salah satu tujuan untuk membayar hutang trirega tersebut. Sebagai bentuk wajiban umat Hindu, serta rasa syukur karena telah dilahirkan menjadi manusia yang berbudi nubur. Alasan yang kedua adalah manusia lahir membawa dosa. Berdasarkan serada umat Hindu terhadap karma Allah dan punar bawa, manusia memang lahir membawa jejak-jejak karma di masa lambal, yang tentunya menentukan keadaan manusia di kelahiran saat ini. Hal ini pun didukung oleh puja desainya baik tempat yang berbunyi, oleh karena itulah mengapa manusia dituntut untuk selalu mempunyai ampunan kepada sang pencipta. Dikutip dari Kitab Manawan Dharma Sastra Aditya Yadwa Selokat 102 sebagai berikut, Ia yang berdiri di waktu subuh mengucapkan mantra sawitri atau bayatri dapat menghapus dosa yang dilakukannya di malam sebelumnya. Ia yang duduk mengucapkan di waktu senja memusnahkan dosanya di waktu siang harinya. Dikutip dari buku Kosmologi Hindu Karangantika Ketondar, dalam umat Hindu khususnya di Bali, diwajibkan melakukan puja desainya dalam kurun waktu tiga kali dalam satu hari, dikarenakan tiga waktu rawan ini dikuasai oleh sifat krigunat, diantaranya pagi-pagi hari dikuasai oleh sifat sakwa. Manusia lebih mudah dalam menyerap energi spiritual, cenderung lebih tenang, maka pada pagi hari manusia wajib melakukan puja desainya agar yang maha kuasa memberi semangat pada pikiran dalam menjalani aktivitas. Kemudian pada siang hari, pada siang hari biasanya mulai dikuasai oleh sifat rajas, dikira manusia mudah gelisah, dipicu oleh berbagai persoalan duniawi. Maka, wajib melakukan desainya untuk menenangkan diri dan memohon ampunan pada yang maha kuasa. Pada sore harinya, manusia sudah mulai diperhati oleh sifat amas, cenderung pasif, lemah, lelah, sehingga pikiran manusia menjadi mudah goyang. Maka, wajib melakukan puja desainya guna untuk merenungkan segala perbuatan atas apa yang sudah dilakukan. Inilah salah satu alasan utama umat Hindu, khususnya di Bali melakukan puja desainya tiga kali dalam satu hari. Alasan yang ketiga adalah, Jalan manusia menuju sang pencipta atau moksatam jagadita ia cari di Dharma. Karena iatnya atau ritual adalah upaya atau jalan menuju moksatam jagadita ia cari di Dharma. Jalan yang paling ingin dituju oleh seluruh umat Hindu, kesejahteraan saat hidup dan dapat menyatakan kembali dengan yang mahat unggal. Kemudian alasan yang keempat adalah, Upaya meningkatkan rasa persaudaraan, kreativitas, dan gotong royong sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Dengan adanya ritual, manusia secara tidak langsung akan melakukan gotong royong guna untuk meningkatkan rasa persaudaraan, kreativitas, dan perekonomian dalam bermasyarakat. Saat melakukan upacara, pasti memerlukan upakara. Upakara diambil dari dua suku kata, yaitu upah yang berarti dekat dan kara yang berarti sesuatu yang dihasilkan dengan tangan. Dengan begitu, upakara berarti upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hasil buah karya dari tangan. Oleh karenanya, umat Hindu juga hendaknya mampu membuat upakara dalam setiap upacara yang diselenggarakannya. Akan tetapi, apabila seseorang tidak memiliki waktu yang cukup dalam membuat upakara, dikarenakan oleh berbagai hal, seperti halnya padatnya waktu bekerja, maka dapat dengan mudah untuk membelinya. Hal ini pun dapat meningkatkan kreativitas, seni, dan ekonomi dalam bermasyarakat. Alasan terakhir adalah upaya manusia mengucap syukur kepada semesta beserta isinya. Dikutip dari kitab Bagawat Gita Adi Ayat 3, Rokas 10, sebagai berikut. Yang artinya, sesungguhnya sejak dahulu dikatakan, Tuhan telah menciptakan manusia melalui lihatnya. Dan beliau berkata, dengan cara ini engkau akan berkembang, ibaratkan sepi perang yang memenuhi keinginanmu sendiri. Tujuan akhirnya adalah mengucap syukur kepada apa yang telah diberikan kepada kita. Rasa syukur lebih diartikan sebagai bentuk rasa terima kasih dan rendah hati kita kehadapan satu cipta. Dengan rasa syukur, telah mengajarkan kita untuk tidak angkuh, tamat, dan ego dalam segala persoalan duniawi. Rasa syukur juga memberi kita kebahagiaan tersendiri dengan hati dan jiwa yang lebih tenang. Demikian video ini kami buat dengan berbagai sumber kitab suci seperti Manawadharma Sastra dan Bhagawan Gita, serta didukung oleh buku-buku keagamaan seperti Kosmologi Hindu Karya Ikutut Londar dan Weda Pedoman Praktis Kehidupan Karya Imade Titip guna untuk memuaskan hati setiap umat Hindu yang kerap mempertanyakan tentang persoalan hatiannya. Kami menyadari akan ketidaksempurnaan dalam video ini. Bila mana di kemudian hari ada kritik, saran, dan solusi dari berbagai pihak, kami akan sangat dipergainya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 O Terima kasih telah menonton!